Intro Tentukan pilihanmu Pemimpin jujur berinterita Bakal calon Bupati Majalengka dari Partai Keadilan Sejahtera PKS Koko Suyoko Nampaknya mulai gencar umbar janji jelang pilkada 2024 Salah satu janji Koko yakni akan mengikis angka pengangguran di Kabupaten Majalengka Dari karir puluhan tahun di Jepang Koko mengaku telah memahami betul celah untuk mengatasi permasalahan tersebut Salah satunya melalui balai latihan kerja BLK Yang akan didirikan jika ia terpilih nanti Koko menambahkan BLK tersebut akan berfokus pada pelatihan keterampilan praktis Yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam negeri dan di luar negeri Koko berharap jika potensi ini terus dimaksimalkan Kedepan dipastikan SDM yang terbentuk tidak hanya mampu bersaing di pasar internasional Namun juga mampu mengembangkan ekonomi lokal khususnya di Majalengka Seperti tadi saya ungkapkan Target kita Majalengka mempunyai BLK Jadi nanti lulusan-lulusan SMA, STM di Majalengka kita didik dulu Semis skill atau skill kita kirim ke sana Apalagi kalau kita buka sister city Misalkan antara Majalengka dengan salah satu kota di Jepang Itu lubang-lubang itu bukan hanya lubang pekerjaan saja Jadi semua potensi bisa kita sinergikan gitu Apa sih kebutuhan Jepang, apa kebutuhan Indonesia seperti itu Sementara disinggung soal potensi wisata Koko yang hangat diperbincangkan akan mendampingi karena sobahi Ia menambahkan jika ia terpilih nanti Dipastikan akan menarik banyak turis mancanegara Sehingga hal itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Sekaligus mengenalkan potensi Majalengka hingga ke kancago internasional Cili Ortega, RCTV Majalengka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!